Hai guys, ketemu lagi di Minecraft Family Gaming Indonesia, yeah! Pada video kali ini, kita bakalan ngebahas tentang lodestone di Minecraft Survival ya guys! Dan seperti biasa, yang udah tau nggak pake baper ya! Nah, sebelum kita mulai, terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum, langsung subscribe dan tekan bell-nya biar nggak ketinggalan info menarik tentang Minecraft. Lodestone adalah batu magnetik yang terbuat dari netherite inget dan 8 buah chisel stone brick. Dapat digunakan untuk membantu kompas menunjukkan arah. Ditambahkan pada Minecraft Nether Update. Versi 1.16 pada Minecraft Java Dan versi 1.16.0 pada Minecraft Bedrock Lodestone memiliki warna dasar abu-abu Dengan tekstur yang cukup unik Bukan yang ini ya, ini emat tanah Pada bagian sisinya, terdapat pola menyerupai tanda tambah Yang di dalamnya ada pola tanda tambah kecil berwarna kehitaman Walaupun terbuat dari netherite inget Lodestone tidak tahan lava Dan tidak tahan api guys Jadi kalau kita lempar Lodestone ke lava atau ke api Lodstonenya hilang Dan ini bukan bug ya guys Emang sengaja dibuat seperti ini Lodestone juga tidak dapat didorong oleh piston Maupun sticky piston guys Dan hanya dapat dihancurkan dengan menggunakan pickaxe Yang terbuat dari bahan apa aja Ingat guys Harus pakai pickaxe Kalau nggak pakai pickaxe Lodestone-nya hilang Jadi nggak perlu pakai TNT ya guys Lebay Ada dua cara untuk mendapatkan Lodestone Yang pertama adalah mencarinya Dimana yuk Jika beruntung, Lodestone dapat ditemukan di dalam peti milik teman kalian Eh Maksudnya, jika beruntung Lodestone dapat ditemukan di dalam peti harta karun pada Bastien Rimnen Cara mendapatkan yang kedua adalah membuatnya Lodestone dapat di crafting dengan menggunakan netherite inget Dan 8 buah chisel stone brick Langkah membuatnya seperti ini guys Masukkan garam 2 sendok semen Eh, salah Itu channel masak-masak sebelah ya Nah, langkah membuat Lodestone seperti ini ya guys Bakar 8 cobblestone di furnace Hasilnya adalah 8 stone Kemudian ubah 8 stone menjadi 8 chisel stone brick di stone cutter Terus gabung 8 buah chisel stone brick dengan netherite inget pada crafting table Resepnya kayak gini ya Lodestone dapat digunakan untuk membantu kompas menunjukkan arah Ada pertanyaan nih guys Kemana arah yang ditunjukkan oleh kompas biasa? A ke spawn point B ke world spawn point C ke jalan yang lurus Jawabannya yang B ya guys Ke arah world spawn point Bukan ke arah spawn point Apalagi ke jalan yang lurus Pakai contoh ya Ini world spawn point ditandai oleh diamond block Sedangkan spawn point Sedangkan spawn point ditandai oleh kasur Nah, perhatikan jarumnya Jarum kompas biasa akan menunjukkan ke arah diamond block Bukan ke arah kasur ya guys Sekarang kita coba pakai Lodestone Letakkan Lodestone pada tempat tujuan Kemudian hubungkan kompas biasa dengan Lodestone Caranya Pegang kompas biasa Lalu klik pada Lodestone Maka kompas biasa akan berubah menjadi kompas Lodestone Dan jarum kompas Lodestone akan mengarah ke Lodestone tersebut Bukan ke arah diamond block lagi Lihat guys Jarum kompas Lodestone mengarah ke Lodestone ya Ini dapat digunakan di semua dimensi guys Overworld Meter Ataupun D-end Tapi kalau sudah disambungkan dengan kompas Lodstonenya jangan dihancurkan Kalau dihancurkan Akan merusak fungsi kompas Lodestone Lihat tuh jarumnya Muter-muter guys Fungsi ini cukup berguna Kalau kita kesasar di nether Saat mencari ancient debris Mau tahu fakta menarik tentang ancient debris Videonya ada di sebelah sini ya guys Pada dunia nyata Lodestone atau batu magnet Adalah potongan mineral yang termagnetisasi secara alami Jadi secara alami Lodestone bisa menarik besi guys Tahu gak guys Kata magnet berasal dari nama kota Magnesia di Yunani kuno Nah kota Magnesia ini Merupakan tempat ditemukannya Lodestone Sip Udah pada tau ya tentang Lodestone Sekarang tinggal share video ini Ke teman kalian yang belum tau Dan tonton juga tips cara mencari ancient debris Videonya ada di sebelah sini ya guys Oke sampai disini dulu videonya Bye